latar belakang saya jadi seorang guru adalah cita-cita saya juga adalah ingin menjadi seorang guru di samping itu orang tua saya juga ingin menghuni yang saya menjadi seorang guru karena menjadi seorang guru adalah pekerjaan yang kuliah yang mana guru adalah orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat yang mana pahalanya akan mengalir terus sampai hari akhir jadi dari kecil saya sudah suka mengajari teman-teman saya untuk menjadi belajar guru-guruhan sebelum saya mengajar di SD sini saya ikut kursus di salah satu lembaga bahasa Inggris di Palembang dan saya pernah mengajar kursus di tempat tersebut lalu di samping itu juga saya juga mengajar di organisasi remaja masjid Nah awalnya saya mengajar di sekolah sini yaitu sekitar tahun ajaran 2003 dan 2004 dimana sekolah ini membutuhkan seorang guru yang untuk menggantikan guru yang ingin mengundurkan diri saya ditawari teman saya untuk mengajar di sini mengajar bahasa Inggris saya menerima tawaran tersebut karena saya merasa bahwa saya punya background bahasa Inggris dari kursus dan saya juga pernah mengajar di tempat tersebut dan akhirnya saya pun diterima di sekolah ini untuk mengajar bahasa Inggris saya ditugaskan mengajar di kelas 5 dan 6 seiring waktu berlalu kami sebagai guru honor di SD sini mendapat insentif dari pemerintah dengan syarat menambah jam mengajar akhirnya saya pun ditugaskan tidak hanya mengajar bahasa Inggris tetapi juga mengajar pelajaran yang lain pelajaran SBDP dan IPS di tahun 2012 saya dan teman-teman saya yang honor diberi kesempatan untuk menjadi untuk mengikuti seleksi CPNS untuk kategori 2 setelah mengikuti ujian seleksi Alhamdulillah saya dan teman-teman saya lulus menjadi CPNS nah pada saat lulus menjadi CPNS saya tidak lagi mengajar di bidang studi dan saya diberi kepercayaan untuk mengajar di kelas 1 sebagai wali kelas 1 saya terbiasa mengajar di kelas tinggi kelas 5 dan 6 dan ketika saya CPNS saya mengajar di kelas 1 merupakan suatu tantangan bagi saya bagaimana bisa untuk mengajarkan anak-anak yang belum bisa baca menjadi bisa baca ternyata mengajar di kelas 1 sangat menyenangkan jadi saya selama itu saya mengajar selama 6 tahun di kelas 1 selanjutnya selama 6 tahun saya di kelas 1 saya di tugaskan lagi mengajar di kelas 3 saya mengajar di kelas 3 selama 3 tahun dan sekarang saya mengajar di kelas 4 ketika masih mengajar di kelas 1 dan kelas 3 masih menggunakan kurikulum 13 atau K13 dan sekarang saya mengajar di kelas 4 baru pertama kali mengajarkan dengan metode kurikulum merdeka hal ini terbitulah menjadi hal yang baru bagi saya jadi masih banyak yang harus dipelajari dan di ajarkan kepada anak-anak hal yang paling menyenangkan menjadi seorang guru SD adalah kedekatan saya dengan anak-anak mereka sangat menyayangi saya dan perhatian kepada saya selain juga mereka menyenangkan tingkah mereka juga lucu-lucu dan unik-unik ada-ada saja tingkah mereka yang membuat saya tertawa menyenangkan diri ada juga ada yang membuat saya jengkel tetapi semua itu adalah duka-duka dari pengajar di SD oh ya saya menjadi guru juga mungkin ini adalah salah satu doa dari orang tua saya yang kepengen saya menjadi guru jadi saat ini adalah harapan orang tua saya terkabul bukan doanya saya bisa menjadi seorang guru saya berharap saya bisa menjadi guru yang baik yang menjadi keladan bagi anak-anak dan ilmu yang saya sampaikan bisa berguna untuk mereka dan juga untuk kebaikan saya kelak terima kasih